Intro Sobat Maestro sampai bertemu kembali Saya Pendeta Agung Pisana dari KKM Gloria Bandung Saya bersyukur hari ini sudah mengisi acara visitasi Dan sebagai kesimpulannya saya akan memberikan satu kesimpulan yang singkat Kita sudah mendengarkan satu ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus yang luar biasa Tentang dua anak yang tersilang Anak yang pertama adalah mereka yang di dalam dosa-dosa mereka Yang tidak bisa kembali datang Karena kekuatan dosa itu sedemikian hebat Dan melumpuhkan hidup mereka Dan khususnya anak yang sibung su ini Dan disetulah Tuhan dengan kuasa Memberikan satu kekuatan untuk kembali mengingat kebaikan-kebaikan papanya Orang tuanya, papanya Maka dia sadar posisi dia Dan dia kembali bahwa dosa itu harus ditinggalkan Dosa itu harus dilepaskan Dan dia harus kembali pada sumber kebenaran, sumber kasih, sumber pengharapan dia Yaitu ke rumah papanya Dan disanalah dia melihat dirinya tidak layak Dan dia berkata kepada papanya Aku tidak layak lagi Tetapi papanya dengan luar biasa Merangkul dia, mencium dia, menerima dia Dan itu adalah langkah anugrah yang luar biasa Dan inilah hidup manusia di dalam kehidupan kita Khususnya dalam gereja Anak sisulung adalah anak yang waktu melihat adiknya datang Apakah penuh sukacita menerima ini? Anak sisulung juga tidak pernah bisa mendapatkan adiknya seperti ini Dan dia penuh dengan kemarahan Dan ini dosa juga Jadi kedua orang ini berdosa Yang satu dalam ketinggian hati dia merasa benar Dia melayani papanya Dan dia tidak pernah menghitung-hitung semuanya Saya kan taat kepada papa Kenapa papa tidak menghormati saya? Nah ini satu sisi dosa Yang satu sisi di dalam dosa yang paling dalam adalah Kemindaran, keminderan di dalam dosa Dan kedua adalah dosa di dalam ketinggian hati kesombongan Sedangkan bapak begitu indah Menyebut mereka sebagai anaknya Sisulung dikatakan Engkau anakku Kamu bersama aku Adikmu sudah hilang Dia datang dan dia sudah mati Dia hidup kembali Sedangkan kamu bersama dengan aku Kamu melihat semuanya Apa yang aku miliki Kamu miliki Itulah keindahannya Jadi bapak adalah bapak yang penuh dengan anugerah Penuh dengan pengampunan Penuh dengan penerimaan Dan dia menerima adiknya Sama dengan dia menerima kakaknya Dan dua-dua adalah anaknya Dan disana cerita ini ditutup Dan tidak diteruskan Kenapa? Karena kembali pada kita Sobat Maestro Apakah saya adalah berdosa seperti sisulung? Karena dosa saya besar Saya tidak mampu melihat Tuhan Atau saya dalam dosa yang terlalu tinggi Menaruh harapan saya Dengan keagamaan saya Dengan kepercayaan saya Dengan kedudukan saya Sehingga saya seringkali menghina orang-orang di bawah saya Dan dua dosa ini adalah dosa yang sama Tidak ada pilih kasih dalam dosa Dan disana bapak memberikan ucapan anugerahnya Penuh dengan sukacita Penuh dengan hati yang sungguh-sungguh Membuka hatinya sebesar-besarnya Bagi anak si bungsu Dan juga bagi anak si sulung Dan disitulah Langkah anugerah ini adalah langkah yang tidak bisa dibagi Tidak bisa lagi didiskriminasikan Semua terbuka Itulah hati Allah yang baik Maka kita bersyukur hari ini Jika kita memiliki Bapak yang baik Di dalam Kristus Kita mendapatkan Satu wucud sempurna Kepenuhan Allah Di dalam anugerahnya Mari kita terima Tuhan Yesus Maka kita akan menerima sukacita yang besar Seperti Bapak akan berpesta dengan luar biasa Puji Tuhan Sampai bertemu kembali Tuhan berkati Sobat Maestro Di lain kesempatan Tuhan Yesus Akan menyertai dan memberkati Sobat-sobat sekalian Amin My2 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 My3 My2 My3 My3 My6 My3